Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja becoba kombinasi dari FDAI spectrum dan beberapa modul magis ya dan disini juga kita ada pakai Hai MIUI security center dan disini ada game turbo nya ya kalau kalian mau pakai game turbo turbo juga ada dan ini di ROM AOSP guys Oke sebelum kita lanjut videonya kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat FDAI ya FDAI ada update-an yang terbaru ya dan disini juga saya juga masih pakai beberapa modul ya jadi banyak banget nanti kita lihatin satu-satu disini kita tes di device wiret untuk FDAI nya guys FDAI yang terbaru 12.5 kalau nggak salah ya kalau yang sebelumnya 12.6 yang sebelumnya 12.5 dan disini kita tes di custom rom nusantara project banyak device wiret dan kernel pakai panda kernel ya saya disini masih pakai panda kernel yang versi terbaru HMP jadi disini sudah ada spektrum sudah input spektrum ya jadi disini kita langsung input spektrum ya saya pakai balance aja di spektrumnya dan mudahan nggak bentrok ya kita lihatin dan untuk di di magis kita juga pakai beberapa modul ini guys modul thermal game unlock MIUI gallery MIUI security center FVS booster ini spektrum dan X charger ya jadi X charger jadi kita sudah Hai untuk casenya juga sudah yang versi kedua ternyata ya oke dan sebelum kita pasang FDAI yang terbaru kita tes trolling tes dulu ya buat perbandingan guys jadi sebelum dan sesudah pasang FDAI jadi kita gabungin banyak banget ya ada spektrum ada new thermal ada fps booster terus MIUI security itu enggak termasuk sih untuk performa ya Hai dan di custom kernel panda ini apa anda yang OC guys jadi kita pakai yang versi OC-nya arken Terima kasih. Terima kasih. Kita klik selesai. Dan disini aplikasinya sudah langsung ada. Dan interface-nya kayak gini. Memang kayak gini ya kalau FDI. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys. Klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini. Terus untuk upload hampir setiap hari. Disini kita izinkan. Dan FDI ini harus ada akses root atau magisnya ya. Ini kalau enggak ada enggak bisa juga. Oke kebaca. Dan ini versi 12.6. Nah ceng locknya disini guys. Biasanya bergetar dulu baru aktif ya. Ceng locknya disini. Perbedaannya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini sudah. Oke di langsung aktif ya. Logosity 6. Veravolt. Dan kalau kalian mau pakai. Modulnya juga ada ya. Modul Magision untuk FDI sebenarnya ya. Coba kita biarin aja. Disini matikan thermal trolling. Tapi sudah biarin. Dan tampilannya kayak gini doang. Jadi kalian bisa atur. Kayak temanya juga ya. Mau gelap. Terang. Mulai ulang otomatis. Mulai ulang FDI. Oke gitu doang. Quick build proc nya. Tapi kita biarin aja. Dan ini kita biarin FDI. Ini gak perlu di restart ya. Kalau sudah diaktifin. Kita biarin. Dengan modul-modul ini. Dan spectrum juga ada ya. Jadi gak ada bentrok-bentroknya. Kecuali sama NFS. Saya pernah NFS. Sama FDI ini. Langsung ada notif bentroknya gitu. Jadi gak bisa ya. Kalau ini masih bebas. Masih aman untuk digabungin. Kita tes trolling test juga sekalian ya guys. Selamat menikmati. Oke tetap stabil. Dan ini sampai 120-an ya. Kurang lebih sampai sama. Karena memang kernelnya juga masih sama ya guys. Oke 120-an 130-an ya. Mantap performanya tinggi. Stabil juga. Gak boros. Gak bikin boros ya. Disini FDI masih stabil. Walaupun diaktifin. Dan disini kita pakai kernel OC ya. Disini kernel OC bukan kernel standar guys. Kernel OC. Tapi tetap stabil. Spectrum. FDI. FDI. FVS. Ya banyak banget ya model ya. Dan kalau kita mau tes game. Kita bisa pakai di. Ano ya. Game boosternya. Game turbo. Oke kita tes disini game turbo nya. Disini kita pakai game turbo untuk di PUBG Mobile. Kita tes bentar. Nanti kita lihatin sedikit ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sebentar dan sunyum 39 derajat ya. Masih enak. Adam. Hemat baterai juga ya. Pakai kernel pandan. Dan ini pakai HMP ya. Untung ada spectrum dan FDI ini. Jadi untuk di game masih enak. Stabil juga. Dan gitu doang. Review singkatan. Buat kalian suka. Jangan lupa like share dan subscribe. Jadi di kernel pandan. Walaupun pakai versi OC. Gak cepat panas guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.